Viral di media sosial video aksi perundungan di Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang dialami seorang gadis yang dilakukan di salah satu hotel di Banjarmasin. Dalam video berdurasi 26 detik tersebut, tampak seorang perempuan berbaju biru menganyai seorang perempuan lainnya yang berbaju hitam. Hanya butuh waktu 4 jam, para pelaku perundungan tersebut ditangkap polisi. Aksi perundungan atau pembulian tersebut diduga dilakukan dua orang perempuan di dalam sebuah kamar. Sementara salah seorang lainnya berusaha merekam aksi rekannya itu. Saat dianyai korban pasrah dan tak melawan, dia terlihat berusaha melindungi wajahnya dari pukulan dan tendangan dari pelaku. Polisi yang menerima laporan dari keluarga korban langsung mengejar pelaku. Digutip dari Kompas.com Kasubli 3 Jatan Raspolda, Kalimantan Selatan, AKBP Andi Rahman Syah mengatakan dari hasil penyelidikan, pelaku tidak hanya satu orang. Biar kepolisian menangkap empat orang pelaku. Seorang pelaku di antaranya laki-laki dan tiga lainnya adalah wanita. Masing-masing berinisial AN, FTR, RT, dan RM. Digutip dari pelaku melakukan perundungan terhadap korban berinisial AND yang masih di bawah umur. AND Digutip mengalami perundungan di salah satu hotel melati di Jalan Hasanuddin HM, Penyermasin Selatan. Menurut keterangan pelaku, peristiwa terjadi pada hari Minggu 24 Januari 2021 sekitar pukul 00.15 waktu Indonesia Bagian Tengah. Untuk kepentingan penyelidikan, keempat pelaku telah diamankan ke Mapolesta Banjarmasin. Para pelaku terancam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 81 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang penganiayaan anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!